Terima kasih telah mengklik video ini Semoga penonton channel School Organic Tutorial Setarikan Alam dalam lindungan sang pencipta Aplikasi Diyosaka pada terong ungu yang saya budidayakan Sebanyak 1.500 pohon Sebelum memasuki pembahasan aplikasi Diyosaka pada terong ungu Kita akan mengenal terlebih dahulu tentang terong ungu Tanaman terong ungu Salanum melongena merupakan jenis sayuran tahunan semusim Selain India, Indonesia dipercaya merupakan asal tanaman terong Manfaat terong untuk kesehatan Memelihara kesehatan jantung Menurunkan kolesterol Bermanfaat untuk otak Mencegah kanker Membuat kulit lembut dan bercahaya Mengurangi resiko bayi lahir cacat Mencegah diabetes Berikut kandungan Nutrisi terong Kulit terong yang berwarna ungu Diduga mengandung jad antioksidan bernama nasonin Salah satu manfaat dari senyawa antioksidan ini adalah Menekan resiko penyakit jantung Selain itu, sebuah studi mengungkapkan bahwa antioksidan dalam terong juga memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah Sebuah studi terbaru di Mesir membuktikan bahwa terong ungu membantu mengatasi empoten pada laki-laki Konsumsi terong ungu juga membantu meningkatkan hasrat seksual pada laki-laki dan perempuan Karena kandungan vitamin, mineral, dan antioksidannya yang sangat tinggi Terong merupakan salah satu sayuran yang mengandung banyak nutrisi Selain itu, terong juga memiliki kandungan antioksidan dan vitamin Yang dapat mencegah radikal bebas sehingga sel penghasil sperma tidak cepat mati Karena radikal bebas, kebalikannya memakan sayur-sayuran menyebabkan produksi sperma yang baik Dengan catatan, sayuran tersebut adalah sayuran yang minimba penggunaan pesticida atau bahan kimia Oke, kita masuk ke pembahasan aplikasi Biosaka Tanaman terong ini sudah berumur 63 hari setelah pindah tanam Dan sudah berbunga dan mulai belajar berbuah Ini sudah aplikasi Biosaka yang ke-6 kali Aplikasi pertama saat terong 15 hari pindah tanam Aplikasi rutin dilakukan setiap hari Senin pada terong yang kalian lihat ini Metode budidaya terong ini Yang pertama, pemberian EM4 1 bulan sebelum pindah tanam Sterilisasi lahan menggunakan jamur trekoderma 10 hari sebelum penanaman Selanjutnya, pemberian PGPR, plant growth promoting, reizobacteria, mikroorganisme, mekorija, dan rejubium 10 hari setelah ditanam Sampai saat ini tidak menggunakan pupuk kimia Karena seperti yang teman-teman lihat Kadaan lahan di daerah Kabupaten Hulus Sungai Utara Banyak sekali eceng gondok dan keyapu Dan banyak parian tanaman air yang mendominasi lahan Dan di daerah Kabupaten Hulus Sungai Utara Lahan rawa yang terendam lebih dari 6 bulan Sebagai seorang petani lokal yang menjaga tradisi orang tua Dulu orang tua membuat pupuk dengan membusukkan tanaman air Dengan cara menumpuk sebanyak-banyaknya Tanpa menggunakan dekomposer Saya hanya menambahkan sedikit sentuhan teknologi Terbaru tanpa mengesampingkan cara orang tua saya Yang mempercayakan kebunnya kepada saya Semoga informasi ini bermanfaat Dan ada kebaikan yang bisa dipetik Mohon maaf dari banyak kekurangan dari video ini Terima kasih sudah menonton hingga akhir Terima kasih sudah mendukung channel ini Merdeka